kalau bukannya tahun berapa gue lupa ya intinya kurang lebih setahun setiap hari setiap hari Insyaallah gue ada jadi gue menunggu hari Sabtu sampai kami teman-teman jangan lupa subscribe gratis 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 Hai nyong di jaman cinggu kita jalan jajan makan lagi aku lagi ada di daerah Cibubur ini nama jalanan nama jalan Anang main di belakang aku ini aku udah masuk di kompleknya sih tapi di belakang aku udah ditulisannya ya di dapur ngacir ini punya bang mandra yang suka nonton jaman dulu ada film sidul sidul anak sekolahan nah dia salah satu pemeran disitu dia buka warung emang apa sih enggak boleh sebenarnya dibilang baru banget sih enggak juga udah beberapa bulan cuma kita baru kesempatan datang ke sini sekarang sombong amat nah 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 FYI per hari ini dia buka tiap hari Sabtu sampai Kamis biasanya hari Kamis dia libur ini kodarullah kita datang ke sini hari Kamis dia kebuka jadi kita mau coba langsung makan di dalam mau ngeliat menunya apa aja sebenernya aku udah ngeliat sih menunya di IG nya tadi di IG dapur ngacir jadi aku mau pesen kedalam aku mau ngicipin makanannya ikutin aku yuk di dalam ada apa aja 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 oke izin ya Bang pegawai sekaligus pemegang saham pemegang saham ini modelnya pesen dulu pesen dulu apa nanti diantar Oh pesen ke Kasirut itu oke siap oke siap 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 terima kasih suasananya adem banget banyak pohon ya terus tempat duduknya banyak jadi bisa mungkin satu seorangan lebih bisa kali masuk disini kalau mau makan bareng juga dan suasana yang pasti betawi banget dia kayak masuk PR dia tuh kayak masuk Dufan ada ada jalur mau nanya paket sayur asamnya apa ya ya paket sayur asamnya minta satu pucok ayamnya satu pucok ayam Hai Anyong jajaman cindu kita jalan jajan makan lagi yuk seperti yang sudah aku bilang tadi waktu di depan di opening aku lagi di dapur ngacir dapur ngacir ini punya bang mandra salah satu artis betawi asli betawi tulen yang menjadi salah satu pemeran di filmnya sidul anak sekolahan kalau nggak saya jadi omnya gitu deh jadi pamannya sidulnya nah ini makanannya disini yang pasti adalah makanan betawi betawi banget aku pernah hampir kesini waktu itu udah sampai sini tapi ternyata tutup ternyata penuh ternyata nggak bisa parkir dan lain sebagainya pernah juga habis kehabisan menunya nah ini kita niatkan tadi sebenarnya emang mau jalan hunting terus pas browsing browsing sebenarnya dapur ngacir itu selama ini selama yang dia buka beberapa bulan ini itu dia setiap hari Kamis dan Jumat dia libur jadi hanya buka dari hari Sabtu sampai hari Rabu tapi per hari ini dapur ngacir buka dari hari Kamisnya jadi buka dari Sabtu sampai Kamis liburnya cuma di hari Jumat aja aku tadi merasa kayak wah ini rejeki banget kayaknya dia rejeki dan emang kayaknya pas tadi aku ngomong kayaknya gara-gara menyambut aku si Bang Mastur bilang katanya suka ngadi bukan bukan emang nyambut kita tapi emang kebetulan emang emang hari ini emang dia pas baru buka perdana di hari Kamisnya gitu jadi ini aku sudah menjilang makan siang sebenarnya udah jam 11 jadi aku sudah pesan beberapa menu untuk aku cipin dan aku review hari ini kalau ada orang bilang kalau di restoran atau rumah makannya artis itu harganya mahal-mahal di sini enggak gitu jadi emang masaknya kas betawi banget dan harganya masih jadi ini yang aku pesan olfet ini harganya sekitar 120 ini makannya bisa berdua jadi ada satu yang aku pertama kali aku pesan adalah si sayur asem karena sayur asem betawi banget sayur asem betawi ini dia harganya 30 ribu dia udah set satu mangkok sayur asem ini sama ini sama tempe tahu ada jambalnya sama ada sambalnya terus udah gitu ini ada pecak pecak ayam ini harganya 37 ribu pecak di sini ada dua macam ada pecak ayam sama pecak ikan kalau nggak salah pecak ikan tadi harganya 50 kalau nggak salah pecak ayam ini 37 lalu ini ada yang aku incer banget dari waktu pertama tadi di jalan aku lihat menu nya adalah jengkol jengkol sambal terasi ini harganya 20 ribu segini aku yang pasti ini mau cobain pertama jengkol sambal terasi disini jengkol ada dua satu jengkol semur semur jengkolnya harganya 50 ribu terus kalau bestsellernya sebenarnya dia yang ada di urutan pertama menu nya adalah tangkar soto bukan soto tangkar tapi sop tangkar kalau nggak salah disini setelahnya jadi kalau setahu aku ada namanya soto tangkar tapi disini istilahnya sop tangkar jadi dia ija sapi terus dimasaknya pakai rempah-rempah gitu berhubung hari ini aku aku lagi mau makan daging merah dulu jadi aku makan yang ada ini dulu dan ini yang khas betawi banget ah satu lagi bir peletoknya disini jualnya perbotolan gini ini bisa request mau pakai ditambahin es batu atau nggak karena tadi ini sebenarnya dia udah di chiller udah dingin tapi kita tambahin es batu lagi ini harganya 25 ribu oke nggak usah lagi lama-lama kita coba dari sini dulu yang segar cheers bismillahirrahmanirrahim lehernya langsung anget lehernya langsung anget banget ini karena bir peletok ini bukan bukan bir ya bukan minuman yang haram yang comer gitu bir peletok namanya aja bir peletok tapi dia tidak memabukkan karena basically dia dibuat dari rempah-rempah merahnya itu dari secang dan yang lain tuh ada jahe ada pokoknya pokoknya isinya rempah-rempah banget deh ini oke kalau dipakai lama-lama kita cobain aja ya aku mau mulai dari si jengkol inceranku dari waktu tadi waktu di jalan aku lihat di IG lihat menunya ini inceranku yang nomor satu jengkol sambal tasi oke kita makan pake tangan aja ya tadi aku cuci tangan karena disitu dia disediain ada wasafolnya untuk cuci tangan biar abdol kita makan pake tangan bismillahirrahmanirrahim biar berasa getawinya biar berasa tradisionalnya semuanya semuanya enak 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 banget aku mau gado aja master jong mal master cuayol enak banget sambalnya sambal terasi ada rawitnya karena kerasa pedis ada asin-asinnya gitu ya emang perasinya kerasa tapi gak dominan tapi kerasa terus jengkolnya gak bau jengkol sama sekali teksturnya tinyal agak the best enak banget gak harusnya berhenti nih master master jengkol master gak bisa berhenti makannya kalau beneran deh satu lagi satu lagi satu lagi abis ini baru kita ngerti yang lainnya enak sayur asin kas betawi kuahnya bening ada cabenya ini bumbu-bumbunya sudah di haluskan terus biasanya tuh disaring jadi model direbusnya tuh pake kampong saringan gitu loh karena aku pernah bikin model kayak gini tuh ini ada yang tapi dia halus banget bungunya terus habis itu disaring modelannya terus isinya ada kalau sayur asin kan biasanya ada yang isinya ini ada pake labusin meninjo ada daun meninjonya ada jagungnya ada kacang panjangnya ada nangka terus yang kasnya betawi banget adalah ini dikasih oncom oncom ini karena jarang yang pake oncom biasanya kalo sayur asin itu biasanya kalo cuma isinya kalo gak labusin sama papaya muda terus pake kacang kacang panjang apa namanya melinjo nangka gitu dong nah ini kasnya yang menjadi kasnya adalah si ee oncom pake kacang panjang segera banget ada rasa-rasa-rasinya hmmm mashtar segera banget jagungnya terus empuk si muda merbusnya juga kayaknya tanak masjah recommended next kita ke pecak ayam ini pecak ayamnya cuma ada satu macam paha ini tadi dikecerutin si jeruk limau makanya disininya jadi banyak bijinya hebat udah kecampur semua nih si asemnya ini yang pasti ini ada rempah-rempahannya ini ada bawang merah ada cabai, ada apa ya, ada sereh jahe gitu juga deh, kalau gak salah seinget aku bumbu-bumbunya terus ini pahanya tuh paha atas bawah udah ini, jadi dia modelnya kayak digoreng dulu deh tuh karena dia warnanya udah kuning digoreng terus abis itu dimasak sama bumbu pecaknya, disini pecak tadi ada dua ya setau aku di menu nya ada pecak ikan, emas, sama pecak ayam nih, ini nya bumbu-bumbunya disitu oke, kita cobain yuk bismillahirrahmanirrahim jahe banget makanan bikin sehat nih kenapa? karena rempahnya banyak ada rasa jahe aku rasa ada kencur ada cabainya ada asinnya ini kencur nih ini kencur eh, kencur apa? kunci kunci, 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 kunci uh, dagingnya tebal bismillahirrahim emang ngeresep sampai dagingnya Masya Allah Masya Allah enak banget enak banget masi juga ya pokoknya ada asin gurihnya gitu tapi gak manis bukan yang tipikal masakan jawa yang manis jadi kalo emang ini masakan betawinya tuh emang dia modelannya yang lebih kecenderung asin jadi bukan yang masakan manis kayak masakan jawa gitu aku balik ke nasi lagi aku mau makan tempe goreng tempe, tahu, goreng, jambal, dan sambal yang aku mau nyobain ini si jeruk limunya disediain tapi kayaknya belum dikecutin deh disini cobain sambalnya nah pedes kayaknya gak banyak rawitnya deh sambalnya tuh pahit gitu loh ringan aja rasanya gak pedes banget tapi dibilang gak pedes gak pedes juga gak juga jadi dia pake cabai merah kayaknya ada rawit tapi dikit terus gak dominant rasinya gak asin banget ada rasa asin tapi gak asin banget terus gak yang manis juga kalo orang jawa bikin saya sih kalo bikin sambal sambal itu kan selalu pake gula jadi rasanya emang ada manis-manis ya gitu ih ya Allah mashta ini kasih yang jeruk lima enak gua enak seger jongmal mashta mashta jambala tebel 30 ribu dapet sayur asem set sama takut tempe sama jambalnya segini tuh murah loh kalian tau gak jambalnya segini itu mahal masalahnya beli mentahannya aja mahal hal ini tuh udah pake digoreng udah siap makan doang buat aku ya jambalnya gak terlalu asin enak bisa dinikmatin balik ke jengkol lagi gak bisa move on saya dari jengkolnya kalo perlu bungkus lebih bungkus tapi buat makan di rumah enak banget beneran must try beneran wajib ini enak banget sumpah so aku udah review semua yang aku lanjut makan aku mau nikmati makan kamu gak usah ngikutin gak usah kepo apalagi jengkolnya aku mau nikmatin banget jengkolnya so tetep ikutin jajaman nih ikutin kemana kita jalan jajaman makan jangan lupa di subscribe jangan lupa di like jangan lupa di share oke aku mau coba yun jengkolnya ngobrol dikit jangan banyak-banyak ya ya dikit-dikit oke marah sih itu belum eh intro dulu intro 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 namanya siapa intro 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 gak usah pakai pegangan juga ini ada di sini takut hilang ya enggak lah kalau kita kan orang pemain film ada apapun di depan kita apalagi memanfaatin jadi enggak enggak kaku kayak kan ebo eh tunggu kenalin dulu beneran nanti kalau ada yang enggak kenal ada anak muda yang enggak kenal gimana bangetan tapi dia enggak pernah nonton TV oke kenalin dulu bang namanya lagu-lagu koreamul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya bang Haji Masyur Alhamdulillah sekarang saya lagi berada di rumah kena pulang hajir asik ingat jangan lupa datang kena pulang hajir iya sekarang buka hari bukanya setiap hari 1 sampai kamis jam 10 pagi tutup jam 5 sore karena kita kalau datang kemari sebelum buka kita harus nyampe sini makan masih banyak masih press ya paling telat setengah 10 sampai paling telat oke tipsnya gitu ya lebih enaknya di 9 standby disini jadi standby disini terus bantu-bantu dulu ya kalau mau bantu-bantu silakan bantu nyapu bantu nungguan bangku ya kagak ya ini aja jam 8 udah pada standby bang kalau bantu masak boleh enggak kali dapat jengkol gratis enggak bisa bang saya sampai bungkus enak banget karyawannya di stop oh karyawannya di stop oh karyawan baru enggak ada apalagi buku-buku ini enggak diterima makanya banyak padahal pengen tahu rahasianya jengkolnya itu rahasia produksi ini enak banget jengkolnya enak banget ya makanya yang namanya masakan masakan betawi kalau bukan masak orang betawi emang beda banyak yang bisa tapi rasa kan ini yang masak orang betawi orang betawi dari sini iya dari sini orang-orang betawi semua yang masak khusus buat orang betawi yang masak tapi kalau pelayan mah netral dari mana aja tapi yang khusus masakan betawi ya orang-orang betawi karena mereka lebih tahu rasa itu gak bisa dibohongin the best deh pokoknya makanan terima kasih banyak mau nanya lagi enggak nanya lagi dikit ini udah buka dari tahun berapa ini kalau bukannya tahun berapa gue lupa ya intinya kurang lebih udah setahun setiap hari apa gak ada disini setiap hari insyaallah gue ada jadi gue memang dari Sabtu sampai Kamis ada oke sama Jumat makanan ribur makanan betawi itu harus tahu sagon uli mungkin lo tahu ya tape udah tahu pembang goyang udah tahu wajib udah bisa tahu kan sagon belum tahu kayak gimana bentuknya berarti besok-besok harus kesini lagi datang lagi siap oke oke terima kasih siap oke semoga terima kasih walaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih